Selamat datang di Protekbots, obrolan seru bareng Sobat Proteksi Oke, perkenalkan disini aku selaku pembacara mungkin ya di episode kali ini Perkenalkan nama saya Ali Manurasana dari HPT 2022 Nah disini kita itu bakal mengangkat judul tentang tips and tricks internship in agriculture company Oke, nah ini kita udah sama narasumber yang hebat bersama Kak Farouk Mungkin nanti kita bisa kenal lebih dalam lagi sama Kak Farouk ya Oke, selamat pagi teman-teman semua dan Mas Farouk tentunya Oke, jadi pada kali ini mungkin kita langsung kenalan aja Kak, biar lebih akrab Oke, boleh Kak kenalan Oke, halo teman-teman dan juga Alimah Nama aku Ismail Rajel Farouki, aku dari HPT 2020 Oke, HPT 2020 berarti masuknya ya 2020? Mungkin langsung tanya-tanya aja sih, kesibukannya apa Kak? Untuk kesibukan saat ini mungkin ya cuman ya cari uang lah Cari uang? Cari asisten, aku juga ada jadi pelatih juga di klub di luar Kemudian ya sekarang semester tujuh jadi ya udah bisa fokus ke skripsi Iya, hitungannya aktif sekali ya Mas ya? Oke, ini Mas apakah aja? Iya, bebas lah Bebas, Mas aja ya? Gimana hari ini Mas? Jogja kan sangat-sangat dingin Iya, ini beberapa minggu ini memang dingin Sebelumnya aku juga pas magang kemarin itu dihadapkan dengan cuaca yang sangat panas Oh iya, habis panas tiba-tiba langsung dingin Langsung, ada perubahan dalam diri? Kemarin sih sempat tiba-tiba sakit Oh iya, perubahan yang drastis gitu Banget ya berarti ya? Iya Oke, nah pada episode kali ini nih tentunya akan sangat menarik bagi teman-teman yang ingin menjalani MBKM nantinya Mungkin di semester 5-6 ya Mas ya? Iya, betul Oke, nah itu mungkin teman-teman bisa simak video ini sampai akhir tentunya Sampai akhir banget Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Mas Ada banyak nih nanti pertanyaannya Gak apa ya? Aman aja Aman, aman Ini persiapan apa aja yang Mas Faruk ini persiapkan supaya bisa masuk ke tempat maganya itu? Buat aplinya itu gimana? Oke, untuk persiapan mungkin dari awal itu yang pasti ilmu Ilmu ini ya yang kita dapatkan aja di HPT dari semester 1 sampai semester 5 Kebetulan kan kemarin aku magang itu di semester 6 Jadi perlu ilmu-ilmu yang didapatkan di kuliah itu dari semester 1 sampai semester 5 Nah, kemudian untuk meng-apply magang ini itu kan di website-nya Kemendikbud Nah, untuk formulir yang dibutuhkan itu ada surat rekomendasi dari fakultas Kemudian juga ada SPTJM namanya Itu surat pernyataan bahwa kamu itu tidak mendapatkan biaya siswa yang lain Begitu Tapi kalau memang sudah memiliki biaya siswa juga bisa Cuman nanti ada namanya bantuan biaya hidup nanti bisa dipotong karena masih mendapatkan biaya siswa yang sebelumnya Oh ya, mungkin dari teman-teman udah mulai kepo-kepo ini openingnya udah ada spill-spill dikit Biar makin kepo lagi kita tanya-tanya lagi ya Oke, lanjut nih Program magangnya itu berarti yang diambil dari Kemendikbud ya mas? Iya, betul Itu infonya dari mana nih kalau boleh tahu? Nah, untuk info ini kan dari MBKM MBKM itu kan memang programnya Kemendikbud saat ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Nah, salah satu programnya itu ada MSIB namanya Nah, MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat Itu salah satu programnya Kemendikbud yang concern di magang Nah, di situ di website tersebut kita bisa daftar dan itu gak cuma satu perusahaan aja yang apply di situ Itu ada ribuan perusahaan dengan posisi magang yang berbeda Menarik, menarik, menarik Terus itu bedanya sama MBKM yang di kampus Mungkin bisa kasih tanya Oke, untuk MBKM mungkin yang di departemen ya Oh iya, betul Untuk yang di departemen itu kan memang Sudah di plotting sama departemen Bahwa, oh kita kerjasama dengan perusahaan ini Nah, nanti dari perusahaan itu Minta anak segini, segini, segini Dan itu memang misalkan kita satu angkatan itu 70 Yaudah, departemen nanti bakal Mencarikan posisi 70 anak tersebut Begitu Nah, sementara aku kemarin itu Aku pengen tantangan aja sih Jadinya aku lebih ke luar Suka tantangan ya Iya Nantang-nantang gitu ya Mengerikan ini Oke, oke, oke Lanjut Menarik banget ya Berarti itu bersertifikat Bersertifikat Oh, outputnya nanti kita dapat sertifikat itu Iya, sertifikat langsung dari Kemendikbud Oh Dengan tertanda petinggi dari perusahaannya Perusahaan yang sedang di Iya, yang di-apply magang tersebut Oh gitu Baru tau nih Sangat inspiratif bukan? Tentu Oh, iya, iya Jadi, MSIB Kepanjangannya? Magang dan studi independen bersertifikat Pasti bersertifikat Iya, dan sudah dijamin Itu sertifikat dan juga konversi SKS-nya yang pasti Berapa mas? Itu untuk minimalnya itu ada 20 SKS Minimal? Minimal 20 Maksimalnya berarti 24 Iya, bisa Iya, lumayan ya? Lumayan Jangka waktunya? Untuk jangka waktunya sendiri itu tergantung dari perusahaan Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan Kebetulan aku kemarin 4 bulan 4 bulan setengah Tapi yang setengah bulan itu online dulu Karena cuma orientasi begitu Berarti masih di sini oke ya? Iya, masih oke Oke Terus, itu perusahaannya apa mas itu? Untuk perusahaan aku kemarin meng-apply di Bumi Tama Gunajaya Agro Itu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit Kelapa sawit Konsernya kelapa sawit Produknya apa aja itu mas? Untuk produknya kita ada di CPO dan juga KPO CPO itu crude palm oil itu minyak mentah Dan juga KPO kernel palm oil Masalah yang, karena HPT ya ini Masalah yang paling banyak ditemui Yang paling banyak ditemui Pasti ya hama dan penyakit Itu di lapangan memang sangat banyak Dan sempat kemarin itu Aku menemukan epidemi di pembibitan kelapa sawit Jadi masih bibit-bibit itu sudah terserang penyakit Itu sudah banyak banget Berarti itu lebih ke ruginya banyak dong? Ruginya banyak betul Sempat kemarin ketateran juga Ikut mikir juga mas? Ikut bagaimana caranya mengatasi Dengan Kan biasanya pakainya cuma fungisida Kebetulan kemarin itu terserangnya penyakit kurvularia Tuhan jamur Nah itu Kemudian Biasanya pakainya fungisida Nah kemarin dari Karena aku magangnya di posisi riset Nah itu bagaimana caranya mengurangi fungisida tersebut Yang berbahan kimia Jadinya kemarin menggunakan uji coba trial menggunakan tricoderma Bisa mas Tapi hasilnya masih kurang Ya formulasinya masih kurang sih Jadinya masih belum bisa menekan gitu Berarti ada riset juga ya disitu? Iya betul Ikut gabung juga? Gabung Lumayan tuh Berarti kalau misalnya ini bagus Siap-siap lulus dibanggil ya mas? Bisa Amin Amin Oke Terus ini Kan tadi udah ada persiapan-persiapan yang di spill di depan Kayak surat-surat yang diperlukan Nah selain itu skill apa aja yang dibutuhin mas? Skill Untuk skill Mungkin lebih ke posisi yang diinginkan apa Nah disitu bakal ada Kayak silabusnya gitu ada Jadi di websitenya Kemendikbud itu Bakal ada Oh ini nanti membahas tentang ini, ini, ini Nah itu bisa dipelajari aja Nah mungkin di wawancara nanti bisa ditanyakan ya ditanyakan gitu Lebih ke materi ya? Iya materi Untuk kerjanya sendiri mungkin kan Itu akan berdinamika sama orang-orang baru yang udah bekerja ya mas? Ada yang temen magang juga Nah itu mungkin mental apa yang diperlukan gitu? Yang penting latit flow aja sih sebenernya Tinggal mengikuti alur kerja yang ada disana Ya kita bakal mengikuti sendiri gitu Yang penting enjoy ya? Enjoy, betul Capek gak mas? Ya kalau dibilang capek sih capek Cuman kan ya memang itu sumber ilmu kita ya Gimana cara kita mengajarnya gitu Oke, oke Terus lika-likunya apa aja yang dijalani selama magang? Jadi pengalamannya sih dari bulan Februari ya berangkat ya? Sampai Juni itu apa aja yang didapat? Yang paling menarik apa? Yang berkesan apa? Oke untuk di bulan Februari itu masih orientasi online Jadi masih pengenalan perusahaan Kemudian di akhir Februari itu ada mobilisasi ke Tepatnya aku kemarin ditempatkan di Kalimantan Tengah Jadi ditempatkan di kebun Kalimantan Tengah Kemudian di bulan pertama itu aku ada di divisi plan protection Nah itu tiap hari ya ke lahan Kita cari-cari bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya ada di lahan Kemudian biasanya dari pihak lahan pun juga menanyakan ke riset Oh ini di lahan kami ada permasalahan hama ini Nah bagaimana cara mengatasinya Seperti itu Terus di bulan kedua itu aku ada di lab mikrobiologi Oh mikro Ya di lab mikrobiologi ini ada empat bagian juga Itu ada bakteri beneficial bakteri Kemudian ada bagian jamur trichoderma Terus jamur metarizium dan juga jamur mikoriza gitu Nah di lab ini justru malah selain penelitian kualitas mutu yang ada di lapangan gitu Ini juga produksi jamur-jamur tersebut, bakteri tersebut juga Jadi diproduksi untuk kebutuhan perusahaan sendiri Jadi nanti diaplikasikan lagi di kebun gitu Kemudian di bulan ketiga itu aku ada di seed production Nah disitu kita, kami membuat bibit baru yang bisa tahan Intinya yang unggul, tahan terhadap hama dan juga produktivitasnya tinggi Nah itu masih merintis juga karena sebelumnya bibit-bibitnya itu beli dari perusahaan lain Nah ini baru merintis untuk membuat bibit Itu berarti ingat kontribusi ya? Ya kita mulai dari treatment awal dari persilangan Kemudian nanti dapat bijinya Kemudian mengecambahkan benihnya Hingga nanti tanam, terus pindah tanam ke lahan gitu Terus habis itu di bulan keempat, bulan terakhir ini Aku ditempatkan di riset wilayah Nah riset wilayah ini lebih menyeluruh Jadi satu wilayah, satu wilayah itu besarnya ya sekitar satu kecamatan lah Nah itu dipegang oleh satu orang dari riset Nah jadi semua permasalahan yang ada di lapangan Itu ya nanti mengadunya ke satu orang yang dipasrahkan tadi Mulai dari misalkan Oh ini kenapa kok oil contentnya cuma sedikit Kandungan minyaknya cuma sedikit Terus oh ini kenapa kok buahnya kecil Ini kenapa kok pupuknya kurang manjur Nah itu nanti di satu orang tersebut Nah dari satu orang tersebut nanti bakal meneliti lebih lanjut Bagaimana di lapangannya seperti apa Terus nanti ngasih rekomendasinya seperti apa Berarti Mas Warang ini salah satu-satu orang itu? Aku ngikutin di satu orang riset tersebut Oh gitu Ternyata kompleks banget ya Iya betul Proteksi tapi keluhannya manjur enggak Minyaknya ini kurang loh Kok masuk semua Ikut pembihitan juga itu? Iya Kebetulan kemarin Keren 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 Sangat menarik ya Empat bulan Oke lanjut nih Mas Untuk mungkin ini ya Karena kan itu ternyata setelah ini denger Ada masalah yang banyak Iya Entah dari produksinya Permasalahan hambatan aman Walaupun kita diproteksi Tetap lingkupnya ikut ke situ juga Iya Nah itu gimana cara Mas Warang ini mengelola gitu loh Takutnya kan kalau saya sendiri ya Aduh ini gimana ini Bingung Nah itu gimana cara mengatasinya Oke Untuk itu kan pasti ada di basic pertanian Kan memang kita di semester awal pun juga belajar tentang pertanian secara umum kan Iya Nah disitu memang ternyata Kayak di UGM ini kan ada proteksi tanaman Ada ilmu tanah Ada agronomi Nah sebenarnya itu tuh berkaitan Memang tidak bisa lepas Iya Memang dan itu pasti ada permasalahan sendiri Nah ya itu Gimana sikap kita untuk Mengatasi hal tersebut Ya kita memang harus memadukan Nah setelah Magang kemarin memang Aku juga baru dapet insightnya sih Oh ternyata ini memang berkesinambungan Kenapa ada jamur ini Karena tanahnya Oh tanahnya kenapa Nah tanahnya kenapa Terus oh pakainya pupuk apa Nah itu kan memang saling terhubung gitu Nah ya intinya Kita cari tau lah Gimana permasalahan itu Gimana cara penyelesaiannya Nanti bakal dibimbing juga dengan mentor yang ada di sana Ada pembimbingnya Ada mentornya tetap Oke berarti buat teman-teman ini Yang masih semester awal ya Harus diperhatikan materi-materinya Dicatat karena Penting banget buat magang Tentunya buat di lapangan kerja Semuanya berkaitan ya mas Berkaitan Benar Oke Mungkin ini Saran dari mas Faruk sendiri Buat kita-kita nih yang tentunya Masih Beranjak ke dewasa Waduh Beranjak masuk ke universitasnya Masih jauh dari kata Mau magang Itu mungkin Gimana ini Buat kita yang masih bingung-bingung Cara langkah awalnya itu apa Ya untuk itu Yang terpenting mungkin Motivasi diri Untuk motivasi diri Seperti apa Terus nanti begitu Oh kita masuk di HPT nih Ya kita memang harus concern di HPT Tapi juga jangan lupa Jangan meninggalkan basic-basicnya Basic pertanian Itu cara menanamnya seperti apa Terus pupuknya gimana Terus nanti Oh ada hama yang menyerang ini Nah itu justru concern kita Gimana cara mengatasi hal tersebut Gitu Oke 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 Dari Kak Faruk sendiri Mungkin Ada Pesan untuk kita Yang masih Newbie Oke mungkin Untuk teman-teman yang mau magang ya Iya Untuk teman-teman yang mau magang Cari info yang banyak lah Untuk permagangan Bebas Info bisa di Diambil dari mana aja Kalau aku kemarin memang Memang Ya curious banget Jadi aku Cari-cari info terus Gitu Gimana Cara magangnya Terus Gimana pendaftarannya Gimana seleksinya Nah akhirnya aku Sampai ke titik Bisa magang Di tempat tersebut Sebenarnya dari Pihak departemen pun Udah Menyediakan Posisi magang Yang Pas untuk Anak-anak Di departemen Ya HPT Jadi ya Ya udah Kalau memang pengen Keluar dari Zona nyaman tersebut Ya kita cari Cari-cari info Kita seleksi sendiri Kemudian Ya kita masuk Terus Kita Telateni lah Gimana magang Di tempat tersebut Terus Kalau misalkan Di Magangnya Kemendikbud Ini yang MSIB Itu dapat Bantuan biaya hidup Namanya BBH Nah itu Dibayarkan setiap bulannya Itu langsung dari Kemendikbud Jangan Jangan Apa ya Ya intinya Diterima aja Soalnya Itu lumayan banget Untuk menunjang Magang kita Dan aku kemarin Juga Tidak mengeluarkan Uang pribadi Spacer pun Spacer pun Dan itu tadi Ada bantuan biaya hidup Per bulan Jadi Jangan Jangan Terhalangi oleh Tembok dana lah Karena itu Ada jalannya Jangan ragu Jangan bimbang Oke oke Menarik ya Baru Baru denger sih Sebenarnya Karena kan Kita nih Banyak informasi Dari departemen Udah ada Tapi memang Udah disediakan ya Dari departemen Kalau departemen sendiri Itu ada Bantuan untuk Mobilitas aja Untuk yang Bantuan biaya hidup Tiap bulan Itu gak ada Itu sebenarnya Juga salah satu Motivasiku Untuk mengikuti MSIB ini Karena Dananya Dicover semua Jadi ya Bisa lah Untuk menghidupi Satu semester ini Menarik ya Bagi kita Apalagi kalau Yang rantauan Mungkin Irit-irit uang Buat disini Gitu ya mas Oke Jadi itu Magangnya Dari Kemendikbud Itu seleksinya Seberapa sulit mas Untuk seleksinya Yang pasti Kalau Kemendikbud kan Seleksinya Se Indonesia Nah itu Untuk kemarin Kemendikbud sendiri Itu hanya Menyeleksi Tes kebinekaan Jadi hanya Tentang kebinekaan aja Kayak Pancasila Kewarga Negaraan Gitu Kemudian nanti Dari pihak perusahaan Akan Menyeleksi Lebih lanjut Mulai dari Kalau aku kemarin sih Tesnya Tes potensi Akademik Yang kayak Tes IQ Gitu Terus kemudian Wawancara-wawancara Wawancara kerja Jadi ya CV itu Tetap harus dipersiapkan Karena ada Mengucapkan CV Mungkin CV-nya kayak gimana mas CV Banyak sih Yang udah membahas Tentang CV Yang bagus gimana Tapi untuk sekarang Memang yang Konser itu kan Di CV Bentuknya ATS Cuman tulisan aja Nah itu Dia tinggal bikin kalimat Yang bagus lah Disitu Kemudian pengalaman-pengalamannya Dibanyakin Terutama yang menunjang Magang kita Jadi misal kita Mau magang di HPT Ya kalau bisa Yang dituliskan di CV Itu yang Mengenai HPT Kalau kemarin Dari Mas Faruk sendiri Ngisi pengalamannya Di bagian apa nih Waduh Itu kemarin Aku Kebetulan belum ada Jadi masih kosong Kalau di HPT Aku hanya Hanya aktif Di event-event Di luar aja Jadi ya Yang menunjang HPT belum ada Cuman Alhamdulillahnya Kemarin Mas Wawancara lolos Alhamdulillah Oh iya iya Menarik Menarik Mungkin Itu aja sih Dari Kita Mas Mungkin nih Cerita buat Closingan ya Kayak pertanyaan Terakhir Itu cerita lucu apa Atau first in person Datang ke sana Kayak Oh kultur shock Atau gimana Itu gimana ceritanya Untuk pertama Datang ke sana tuh Wah ini Lumayan panas juga Itu masih awal-awal Lumayan panas juga Terus abis itu Begitu berminggu-minggu Kemudian Wah Ternyata memang Sepanas ini Memang sepanas ini Sampai kemarin tuh Sempet karena Aku ada Project di Pembibitan Itu kan Tidak ada naungan Jadi memang Panas banget Dan itu Bentang lahan yang luas Itu kemarin Kulitku sampai kebakar juga Waduh Sampai ngelupas-ngelupas juga Sangat penting Menggunakan sunscreen Sudah ya Mas Betul banget Setelah itu Aku baru Oh ternyata Sunscreen memang Sangat membantu Penting kau ya Ini menarik sih Menarik Kayaknya besok Saya sendiri pengen Dari sana Siap Besok spill-spill ya Mas ya Gampang Oke oke Sangat menarik ini penjelasannya Kak Mungkin ini udah closing Jadi ini Buat teman-teman Sangat menambah wawasan Buat teman-teman yang ingin Magang tentunya Di semester 5 dan 6 Ini salah satu spoiler Kalau teman-teman pengen di Out of the box ya tempatnya Mungkin pengen pilih-pilih Di tempat yang lain Itu mungkin bisa Lewat kemendikbud sendiri Karena Biaya hidupnya ditanggung Akomodasinya Pokoknya seluruhnya itu Udah ditanggung dari Dinas ya Mas ya Mungkin dari teman-teman tuh Boleh banget Coba-coba nih Karena juga sangat nambah Insek ke diri kita ya Iya Oke Jadi Lebih menambah wawasan aja Bagi kita Terus bagaimana Cara magang mandiri Di perusahaan pertanian Terus Mungkin teman-teman yang minat di MSIB Di Agriculture Company Mungkin bisa Tanya-tanya Sama Mas Faruk Boleh ya Oke boleh Langsung tanya ke Mas Faruk Nanti untuk webnya dimana Lebih detailnya Mungkin mau Lebih Lebih detail disini kurang Ada yang mau dikonfirmasi Bisa langsung Mas Faruk ya Bisa Bisa langsung PC Atau ketemu aja Gak apa-apa Oke Kalau ketemu dimana Mas Di kampus aja ya Iya nanti tinggal di Kontak-kontak Oke boleh Boleh banget Boleh Jadi banyak hal yang penting Yang kita dapat dari Episode ini ya Mulai dari Keuntungan memilih program Terus ya Keuntungan benefit Terus relasi tentu ya Mas Dari universitas mana aja Kalau boleh tau Kemarin untuk posisi magang aku Itu ada dari Universitas Andalas Kemudian ada Universitas Lampung Terus ada juga Universitas Brawijaya Hmm Tuh Ada banyak banget Universitas yang Apply juga Di perusahaan Yang sama kayak Mas Faruk ini Dengan programnya Dinas Nah tentunya Menambah relasi Dari segi universitas Dari segi Teman-teman di pekerjaan Mungkin yang Jangka umurnya juga beda ya Mas Bisa sharing Sharing informasi Tukar pikiran Ilmu Dan masih banyak lagi Dan paling pentingnya Kita setelah Mendengar podcast ini Mendapatkan ilmu Tips and trick Supaya loos Di magang mandiri Oke Terima kasih Mungkin Itu aja Terima kasih untuk Pak Faruk Yang telah menyembatkan Waktu untuk hadir Dan membersamai Kami di Protect Pod Dari Mungkin dari tadi ya Dari tadi Yang udah Membersamai kami Tipsnya sangat Bermanfaat Sangat membantu Bagi kita yang masih Nyubi Saya juga masih Nyubi nih Menarik banget nih Karena kelapa sapi itu Menggiurkan ya Mas Betul banget Soalnya saya juga Menarik nih Oke oke Itu aja sih Mas Terima kasih Selamat menjalani Hari-harinya lagi Selamat skripsi Udah mau skripsi ya Mas Iya ini Saat ini skripsi Semangat-semangat aja Semoga sukses Nanti Saya doakan Kumlot Tentunya Amin Mau S2 dimana Mas S2 masih belum ada pikiran Tapi pengennya keluar negeri Waduh Mantep ini teman-teman Mungkin kalau yang pengen keluar negeri juga Bisa kontek-kontek sama Saruk loh ini Kok mana Mas Keluar negerinya Kebetulan pengen ke Jepang Kalau gak salah tuh Di HPT juga pengen ke Jepang ya Mas Iya betul banget Oke oke Besok kalau udah ke Jepang Kita panggil ke episode ini lagi ya Semoga Bismillah Harus jem Kita seri informasi lagi Cara masuk Universitas Jepang Oke Amin Aduh Aduh Kita tunggu ya Mas Iya siap Terima kasih juga Untuk para pendengar setia Di Protect Pots ini Pada episode kali ini tentunya Dan Teman-teman juga harus wajib Dengerin Protect Pots Episode yang lain-lain Karena masih Banyak Hal-hal yang perlu dibahas Yang menarik untuk Kehidupan akademis kita Mungkin Di luar Luar seperti magang Dan Pekerjaan Itu juga bisa kami bahas Di Protect Pots Gitu Oke Tips answer nya juga Sangat menarik Karena Kita akan selalu Membawa topik-topik Yang sangat hangat Untuk para mahasiswa baru Dan teman-teman yang masih Bingung di perkuliahan Jadi See you di episode selanjutnya Bye bye